Intro Kembali ke dalam negeri pemirsa usai memenangkan Piala AFF U19 Target Indra Syafri bersama Timnas Indonesia selanjutnya yaitu kualifikasi Piala Asia U20 2025 Selaku pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri telah memanggil dan menjadwalkan pemusatan latihan yang dimulai pada hari Senin kemarin di Jakarta Ya Alhamdulillah kemarin setelah kita selesai Melakoni turnamen AFF U19 Dan sekarang kita lanjut untuk persiapan kualifikasi AFC di bulan September Dan tim pelatih sudah bikin roadmap Dimana kita mulai berkumpul lagi setelah kemarin AFF tanggal 11 Dan akan TC di Jakarta sampai tanggal 19 Memanggil 32 pemain dan nanti tanggal 19 kita rencananya akan melakukan uji coba di Korea Selatan Yaitu dengan Argentina, Korea Selatan dan Thailand Dan ini akan menjadi persiapan kita sebelum kita nanti masuk di kualifikasi Piala FC di tanggal 20 Akhir September lah Ya yang jelas kita punya tiga pertandingan ya Dan lawan-lawannya sudah tahu Makanya saya minta ke PSSI turnamen yang juga diikuti oleh empat tim Maka simulasinya nanti yaitu di turnamen di Korea Selatan Kalau kita nanti akan main pertama lawan Argentina Setelah itu istirahat dan main lagi dengan Korea Selatan dan main dengan Thailand Lalu adakah perbedaan strategi di Piala Asia U20 dengan U19 kemarin Coach? Kalau strategi pembentukan timnya tentu ada perbedaan Tetapi kalau filosofi sepak bola yang kita pakai Yang sudah dipahami oleh para pemain tentu tidak akan banyak berbeda Cuma kalau strategi pembentukan menuju ke Piala Asia nya Karena tantangannya berbeda Lawan-lawannya juga berbeda Tentu kita akan membuat suatu strategi persiapan Kita selalu menekankan kepada para pemain Siapapun lawan jangan ada satu pemikiran bahwa lawan itu gampang Tentu kita tim kitanya yang harus kita persiapkan secara baik Mulai dari rekrutmen pemain Bahwa kita memanggil lagi beberapa pemain Dan juga kita lagi menunggu Beberapa pemain lain yang belum bergabung Yang untuk kita rekrut Tetapi Alhamdulillah Untuk TC ini semuanya bergabung Dalam kesempatan ini tentu terima kasih banyak ya Kepada klub-klub Yang memberikan waktu ya Coach Dan mereka memberikan pemainnya secara tepat waktu Dan saksikan perbincangan eksklusifnya Hanya di One on One Sindo News TV Pada Jumat 16 Agustus pukul 21.20 Waktu Indonesia Barat Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini Jangan lupa anda bisa mendapatkan informasi terkini Dan terbaru melalui portal yang menghadirkan Berita Daerah, Berita Nasional Dan Berita Internasional di inews.id Yudi Handoya pamit undur diri Terima kasih, sehat selalu Sampai jumpa Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.